Hasil yang luar biasa banget Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin nih Halo JBL, balik lagi di hari Senin di PB INA, Pandit Pulau Tangis Indonesia Hari ini gue yang duduk di kursi yang sangat panas ini karena Debbie lagi sibuk Dan yang pasti gue gak akan sendirian, gue ditemenin sama Ci Yone Yang sebagai 2 tahun masuk ke nominasi Santini Jumret Media Award Yes, wuhi Ci Yone, gimana rasanya masuk 2 tahun berturut di Santini Jumret Media Award Dan tahun ini secara peluang jauh lebih besar Karena gak dicampur sama pengamat olahraga pria Nah, peluang sih gak dipusingin ya Tapi yang jelas masyarakat mengenal badminton itu lebih perlu sih Dan sekarang kan cewek semua gitu ya Tapi masalahnya beda-beda ini juga nih, jurusan Jadi jurusan itu kan juga mempengaruhi arah daripada followersnya ya Dan kalau bicaranya sepak bola mungkin itu lebih gede secara pengikut gitu Tapi gak takut, yang penting badminton terus dikumandangkan Kayak gitu deh Nah, badminton ada Ci Yone, ada Debbie Di poli ada teman saya juga nih, Berlin Marcella Ada Lucy Wiriono dan Yolanda, MotoGP dan Yolanda Chris Monica Nah, ini junior semua Ci ini Junior Ci Yone semua nih Harusnya mah, putus Waduh, gak gitu dong Yang penting tuh bukan umurnya Tapi semangatnya Iya, keren Semoga tahun ini Ci Yone bisa dapet piala Amin Nah, selain Ci Yone, ada salah satu nih Yang nemenin kita juga Ada teman saya Senior saya juga Yang sekarang jadi reviewer YouTube nomor satu brand olahraga Ahmad Ripai Woy Gila Baru ketemu nih secara langsung Secara langsung Sebelumnya kita sebut-sebut dong ya Sebut-sebut dong Sebut-sebut terus gitu Iya bener Bang Pai Yes Ceritain dong Bang Karir lu di badminton Biar Jebretim juga tau Lu tuh kan dulu mantan pemain juga Pemain bagus juga Nah, ceritain Bang Lu tuh diangkatannya siapa Terus kenapa berhenti Nah, si Oke, le Jadi gue itu dulu pernah peringkat satu nasional Di junior Dan memang secara angkatan Mungkin barengannya sama Tommy Tommy? Ya, jadi Ya, kalau kejuaran Asia tuh Barengnya sama Tommy Kejuaran dunia barengnya juga sama Tommy Terus ada Tontowi juga Bareng di kejuaran Asia sama Bona Waktu itu Asan Bona Asan Terus Kejuaran dunia bareng sama Grecia Grecia Polly Nah, itu bareng juga Waktu kejuaran dunia di Kanada waktu itu Jadi sektornya nih apa, le Ini sektor lu tuh Apa sih? Single kah? Double kah? Mix kah? Jadi gini, le Ci Saya tuh dari junior tuh udah ngerangkep sebenernya Asik Padahal pemain ngerangkep Jadi peringkat satu, dua pun saya tunggal ganda Jadi waktu junior itu juga memang sempat juara di beberapa sekit nasional itu juara satunya tunggal, juara satunya ganda, kalau enggak gandanya juara dua Partnernya? Partnernya? Partnernya waktu itu pernah yang di junior pernah sama Tommy juga Oke Nah, terus yang di kejuaran dunia waktu itu saya malah mainnya double Kejuaran Asia saya peringkat karena memang peringkat secara BWFnya peringkat satu, saya kejuaran Asia mainnya single Dable waktu itu Cuman karena memang nih nggak konsisten nih Ci Namanya nih single, double Single, double Kayak agri lu nggak konsisten Makanya di seniornya jadi agak mungkin agak tenggelam saya, Ci Itu yang membuatkan nasib lu berbeda tuh? Ya mungkin seperti itu, sempat hijrah juga ke Jepang kan, main liga di sana, akhirnya memutuskan untuk balik Turun ke profesional, direkrut salah satu perusahaan bank BUMD Waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk mungkin di faktor usia kayaknya Asik, itu lah Faktor U Udah nggak, ini nih udah nggak mampu lagi nih kayaknya nih untuk bersaing terutama di tingkat internasional Itu yang membedakan nasib lu berarti bang? Ya mungkin seperti itu Nah ngomong-omong soal nasib nih Ya Tim Indonesia nasibnya baik banget di Korea Open Dan ada Leo dan Bagas Jadi juara di super 500 Menurut Bang Pai dulu deh Ya Ya gitu Bang, lu gimana ngeliat nih Leo sama Bagas Diambil semua sama Ci ini Gimana lu ngeliat Leo sama Bagas selama di Korea Open terutama di partai final Saya pertama kalah Lu ngeliat comeback setelah saya pertama kalah Saya kedua dan ketiganya bisa menang Jadi menurut gua sih, wah keren banget sih Bagas Leo ini ya Jadi di turnamen yang kedua ini bener-bener langsung juara Dan secara permainan gua liat dari sisi Leo nya memang lebih ke playmaker Jadi bener-bener dominan banget Dia memang ngendaliin permainan Jadi dia dari serve aja udah yakin konsisten bisa pegang depan Terus juga dia bola-bola placingnya ngejegat-jegat bolanya tuh enak banget Jadi buat Bagasnya pun juga buat ngelakukan smash ataupun serangan juga jadi lebih enak Apalagi di set kedua bener-bener konsisten banget permainannya Akhirnya sampai set ketiga bener-bener mental dari pemain Korea pun juga akhirnya memang udah Udah ambrung gitu Padahal main di publik sendiri Nah menurut Ciyuni Pasti Ciyuni nonton Karena Ciyuni yang bawain Menurut Ciyuni gimana? Leo, kalo aku sih ngeliatnya ya Leo emang di turnamen ini pinter banget secara main Dia tau apa yang harus dilakuin Dia gak mau ngadu kenceng Akhirnya dia bisa juara menurut Ciyuni gimana? Ya bukan nasib baik sih tapi maksudnya ini di luar dugaan banget Karena ketika Leo dan Bagas, Fikri dan Daniel tuh pasangan pemain depannya playmakernya ditukar Ya kan? Cuman berakhirnya kayak apa itu yang belum bisa kita lihat gitu Di Jepang Open sama-sama semi equal Ya tapi di turnamen kemarin Korea mereka ketemu sendiri Yang tidak terduga adalah ketika dia main lawan Fikri dan Daniel ya Dimana itu menurutku kok gak imbang mainnya? Ya jauh Aku mikirnya kok aneh ya? Maksudnya mereka beneran mantan partner gitu Kok bisa gak seimbang? Nah itu udah mulai keliatan perannya Leo dan juga kebukanya Bagas Menurutku bukan masalah Leo nya pintar aja Tapi kayak secara ritme mainnya tuh klop Secara pace udah tau ya mengapain gitu Pesnya tuh sama-sama menatainya cepet gitu Daniel tuh smashnya keras Tapi menurutku kemarin Bagas nih kecepetan dalam serangannya itu tuh pas banget sama Leo Jadi lawan tekenan di lawan tuh gak enak gitu lah kalimatnya Nah kemarin lawan Seo Kang lebih keliatan lagi game kedua cuma dapet 9 Game ketiga dapet 8 Itu kalo gak main tekenan depan belakang gak bisa Kalo Leo doang maksud gue tuh gak bisa gitu loh Jadi itu udah dua-duanya tuh cepet gitu Dan ini permainan yang menurutku efektif banget lah Le main kayak gitu hampir gak ada main Le Maksudnya beneran Gak ada rally lah ya Ya pukulan 3.45 pasti abis gitu Dan aku juga ngerasa ngeliat ya Servis terutama dari servis Servisnya Leo tuh gak enak Agak spin kan emang servisnya agak spin gitu Terus abis itu reserve setelah itunya dia sambungannya udah tau dia mau apa gitu Terutama waktu di semi sama final Apalagi waktu lawan Fikri sama Daniel Itu kan karena partner Dia udah tau buangannya kemana Biasanya kebiasaan-kebiasaan udah tau Jadi lebih kemarin lawan ya Fikri agak sedikit terlambat aja buat ngeduluin Karena Leo nya udah cepet banget di depan Bener bener dan bola-bola setengah bola-bola atas nih bagasnya juga cepet banget Jadi kayak tekenannya tuh udah gak ngenakin siapapun musuhnya Tapi menurutku Kang Seo itu kan peringkat lima dunia Juara dunia Bisa di kalahin kayak gitu Jauh lagi Tapi masih belum teruji ya Kalau boleh dibilang Walaupun tidak dalam nalar yang masuk akal banget sih mainnya mereka itu Tapi beneran bagus banget Efektif Iya betul Lu Bang Ya jadi memang kalau secara partner Karena mereka kan sendiri Dilatihan kan pasti juga sering ganti-ganti partner ya Pasti kan sering dipasangin juga satu sama lain Jadi sering dipasangin juga kan satu sama lain Jadi kayak dari sisi ngeliat dari kekompakan mereka sih Memang udah gak diragukan lagi lah Udah keliatan banget kan komunikasinya juga Apalagi yang kayak tadi lu bilang Le Memang si Leo itu udah bener-bener servisnya Dari servisnya dia pegang Hitunnya aja deh juga dia pegang Pemainannya Bagas juga konsisten banget Di belakangnya Bola-bola yang mungkin dari tadinya pemain Korea Kang Seo Sampai dia mau nebak Placing tapi di drive lagi Diblok lagi sama Bagasnya juga Mereka pun juga gak bisa nebak bola-bola buangannya dari Bagas sama Leo Jadi memang bener-bener Wah kondisinya mereka tuh bener-bener prima banget saat itu di final Nah kalau ngeliat kita Aku ngeliat ya Kenapa ya di Bagas sama Leo Terus Daniel sama Fikri Ini kan pasangan baru Itu bagus secara hasil Dua turnamen ini bagus Begitapun juga Apri sama Fadia di awal Bagus Emang apa harus dipecah kah Atau emang sekarang setelah race olympic yang lain pun juga boleh dipecah Dipecah atau gimana Ci ini Kalau ngomongin ke Da Putra dulu ya Dipecah itu Ya Patut dicoba Apalagi semua orang tuh mecah sekarang Habis olympic lah gitu ya Le Ini percobaannya Tapi Masalahnya dipecah itu untuk menjadi yang lebih baik Dari yang sebelumnya Nah kalau lihat sepanjang dua turnamen ini iyalah Bayangin Waktu Leo sama Daniel Bagas Fikri malah Juara Korea Super 500 gitu Buat Bagas tuh kan kemarin sampai Pecah telor Pecah telor Berarti kan hasilnya Lebih dari ekspektasi sih Dan cuma Masalahnya ketika dibaca Cobaan kedua lah maksudnya Ketika permainan dibaca Ini akan seperti apa dua pasang ini Apakah bisa bertahan Atau bisa punya strategi lain Yang mereka harus lakukan Kalau ini deadlock Ini kan Kayak semua orang kesusahan aja Dengan partner barunya Polanya Dengan ritmenya Itu Tapi belum teruji lah Le Maksudnya 3 bulan dari sekarang 4 bulan Itu mungkin Yang sesungguhnya akan tiba Kayak gitu Karena kan mereka akan Nanti akan main di Cina Dan Hong Kong Super 1000 Dan Hong Kong 500 juga kan Berarti Apalagi 1000 kali ya 1000 kan bakal Ada Kim Asrup juga Mungkin akan main Aaron akan main Wang Chang juga akan main Itu yang mungkin Akan Ujian berikutnya Gitu kan Lu Bang Lihatnya gimana Jadi kalau dari sisi saya nih Tolong dikoreksi ya Ci Kayak lebih ke nothing tulus aja sih Ci Jadi kayak mungkin Dia Dipasanginnya Diganti nih Dirubah nih Jadi kayak Enggak ada beban gitu Kayaknya jadi Belum ya Belum ada beban Mungkin dengan sebelumnya Mungkin presurnya yang Agak lebih targetnya harus kayak gini ya Dengan partner yang sebelumnya Tapi dengan Dirubahnya partner kan Kayak Bahasanya kita coba ya Nah jadi kayak mungkin Lebih bebannya tuh Jadi kayak Lebih berkurang Jadi Pas di lapangan pun juga Ya udah nothing tulus aja Akhirnya bisa dapatkan hasilnya maksimal Gitu sih Kalau dari gue Ya kan berarti di Kemarin di Kita di Jepang Ada Daniel Fikri juga Dan di Korea juga ada Daniel Fikri juga Menurut Ciyuni Daniel Fikri Di semifinal Eh no Di quarter Dia ngalain Hei Ji Ting Main bagus banget Itu dia Itu main bagus banget Aku juga nonton itu dia main Tapi di semifinal Dia harus kalah sama Leo Menurut Ciyuni Permainannya Daniel Fikri Di dua turnamen ya Oke gak usah dua turnamen ya Satu turnamen Korea aja Itu kayak gimana sepanjang turnamen Oke sih Oke banget juga gitu Tapi yang jelas kan Pada saat dirubah Biasanya kan malah justru Ada beberapa pasangan Yang gak bisa melaju jauh Malahan Lek gitu Tapi ini dua pasang Malah gila-gilaan sih Menurutku ya Mereka di Jepang pun Kalah dari Seo Kang juga Rubber game Game ketiga 2021-19 Hampir menang gitu Kalah di Korea ini Sama temen sendiri gitu ya Artinya Ketika dipecah Kok malah menjadi Lebih positif Bagi Dua pasang ini Cuma bahwa Leo dan Bagas lebih Apa Bersinar Iya Tapi kan Ini masih harus dilihat ke depannya Tapi Apa Menyenangkan Karena mereka kan Ranking 8-1 Ranking 9-1 Gitu kan Ya di 10 besar Tapi harapan PBSI kan Pasti setelah Pada berhenti nih senior Ada Fajri aja di sana Maunya kan masuk ke 5 besar pasti Nah itu kan target utama tuh Lek nantinya Ya dan aku juga ngeliat sih Daniel sama Fikri juga Polanya juga berbeda Waktu Bagas Fikri Atau Leo dan Daniel gitu Secara kalau Kalau Leo dan Daniel Kan lebih Ngemix banget gitu mainnya kan Leo dan Daniel tuh mainnya lebih ngemix banget Tapi kalau sama Fikri Fikri juga di belakang terus Lebih bisa tahan Bener Bisa tahan Bisa tahan Kemarin sama Leo Mungkin Leo udah tahu nih Oh Fikri Kebiasanya kayak gini Mungkin digeser sedikit Atau dilewatin Jadi menurutku juga Daniel sama Fikri ini Promesing ya Salah satu yang Salah satu yang akan Bisa berbicara banyak Menjanjikan ya Ya dari sektor Di semifinalnya gue lihat Kalau yang Daniel sama Fikri Memang Musuh yang dari cinanya itu Jadi kayak Memang udah Top performance nya Dia tuh yang Kayak udah di semifinal tuh Klimax gitu Anti klimax banget Udah di situ tuh posisinya Dan Posisinya memang Si Daniel sama Fikri Memang on fire banget Di quarter final itu kan Jadi memang Bolanya dominasi banget Jadi kayak Dia tuh memang Senang sama bola-bolanya Pemain Cina tuh Terus Tipikal mereka kan Memang bener-bener Tekan banget kan Bolanya jadi Ya beda sama si Bagas sama Leo Jadi ketika Ketemu bola-bola halus tuh Memang lain lagi Polanya gitu Makanya pas Si Fikri sama Daniel itu Enak banget Dia dapetin bola-bola Kenceng tuh Emang Bolanya dia banget Ya jelas beda sih ya China sama Bolanya Bagas Leo ya Bagas Leo itu Bola Bola efektif Efisien lah Kayak nonton dedis main Kayak nggak usah Secapek itu Gitu Tapi menang kan tuh Ngolah-ngolah Bolanya noloknya yang Luar biasa Menurut gua lah gitu Dan aku juga ngeliat kayak Ya udah Tau oke China Kenceng-kenceng kuat-kuat Ya ngapain divide gitu Buang aja Buang masuk lagi Nyerang counter attack Counter attack Kalau kita ngadu kan pasti Sana makin Makin sering kan Makin jadi Tadi Rakyatnya udah diatas diatas semua Ya China kita tahu lah Kenceng-kenceng semua gitu Iya Jadi memang perlu Ya secara fisik juga harus konsisten juga ya Ci Ya buat ngatasin pukul-pukulan mereka yang begitu cepat Begitu keras Kalau kita juga Nggak dinominasi dengan fisik yang kuat Kita juga speednya kita lambat Ya udah pasti abis semua sama mereka Pas kebetulan Si Fikri sama Da'anil bener-bener ditatakin terus bolanya Diadu terus sama dia Sampai kewalahan dari main China nya Bener-bener Itu kalau ngeliatnya memang kan Bola yang dipakai kemarin juga bola kesukaannya kita lah ya Agak kata-kata Agak lenceng Nanti bola lambat nih cobaan yang berbeda buat mereka Dan saya rasa itu kalau mau juara ya harus bisa main semuanya Harus juga siap di semua tempat Tapi mudah-mudahan lebih baik daripada ranking mereka sebelumnya Di 89 Ini kan masih 147 lah Tapi cepat lah ini kayaknya Kalau lihat Hasilnya kayak gini Cara terus mainnya juga levelnya tinggi-tinggi kan Nah berarti next secara target Apa yang bisa ditargetkan untuk dua pasangan baru ini Secara di dua awal Hasilnya juga oke banget gitu Ya kalau dari sisi gue sih Kepengennya sih Harusnya sih lolos di semifinal minimal ya Dan ya harusnya sih bisa mencetak Juara lagi di podium pertama Salah satu di antara dua partner itu Jadi bener-bener kita kan bener-bener Di sektor gandanya kita bisa Banyak pilihan jadi bahasanya gitu Ci Ya 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 Kalau lihat kualitas main sih Oke nih Tapi kita melihat turnamen lain dalam situasi yang beda Lawan juga udah baca lah Di dua turnamen ini Le Jadi kita mau lihat konsistensi permainan di turnamen Yang akan datang Yang bintangnya udah sebegitu banyaknya Harapannya sih jangan ketemu sendiri Iya Drawing sangat menentukan Drawing sangat menentukan Ya mudah-mudahan dia ketemu lawan lain Selain yang kemarin ketemu di Korea dan Jepang Dan ini bisa memberikan satu pandangan kita lagi Mereka sekonsisten itu apa tidak Dan kemudian Mereka bisa gak Pertahankan pola permainan mereka Di dua negara kemarin Yang sangat sukses itu gitu Le Nah mantap banget ya Semoga buat Daniel sama Fikri Jangan kebalik Bagas Leo Saya mau ngomong Daniel Bagas Leo Fajarian Buat next turnamen Bisa hasilnya bagus Apalagi ada Hongkong Ada China seribu Ada Macau 300 Semoga hasilnya bagus Dan kita harap Indonesia Ganda putranya dominasi lagi Semangat banget ya Itu ya Ada lima itu di top 15 itu kan menyenangkan Secara sektornya ya Tapi sebegitunya tuh Nah jangan lupa buat Jebretin Jebret Media mengadakan Santini Jebret Media Award Di bulan September tanggal 26 Jadi periode votingnya ada di tanggal 25 Agustus Sampai 25 September 2024 Bisa langsung di vote ke www.jebretmedia.com Itu langsung di vote gampang banget Nah nih stepnya ada sign up Terus masuk ke akun Gampang banget sumpah Jangan lupa vote ada Ciuni di pengamat olahraga wanita Ada Debbie di pengamat Nah itu akan head to head Silahkan terserah kalian Nah jadi jangan lupa di vote ya di jebretmedia.com Dan kita akan kembali di Pebeina Hasil yang luar biasa banget Oh I don't believe it Tau ya ada jam mainnya kayak apa gitu kan Di luar lapangan bahwa mereka tidak Best friend it's okay kan Jebret Iyaaah Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu Tau ya Tau ya Tau ya Tau ya Tau ya